Kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah. Memperingati Hari Raya Idul Adha, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar gerebek besar. Dua buah gunungan berisi aneka makanan menjadi rebutan warga dan para wisatawan. Berisi aneka makanan dan hasil bumi, dalam sekejap dua buah gunungan ini raib di serbu warga dan wisatawan di Masjid Agung Surakarta Sabtu Siang. Mereka berebut mendapatkan isian gunungan yang diakini memberikan keberkahan di acara puncak peringatan Hari Raya Idul Adha, Keraton Surakarta. Sebelumnya dua buah gunungan ini diarak oleh Abdalem serta kerabat dari korika mandungan Keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Gunungan yang berjuduluk Jaler dan Estri atau laki-laki dan perempuan ini menjadi simbol keseimbangan hidup. Satu gunungan Jaler diperebutkan di Masjid Agung, sedangkan gunungan Estri dibawa kembali ke Keraton untuk direbutkan warga. Tak hanya menjadi rebutan warga setempat, sejumlah wisatawan asing juga ikut mengambil isian gunungan untuk dibawa pulang. Prosesi kerabat itu bagus banget. Itu baru pertama kali. Aku bisa lihat acara ini. Itu bagus. Itu mirip sama prosesi di Belgia, di negara ku. Ada juga pakai baju yang lama, tradisional. Gerebek besar merupakan bentuk perayaan atas kemenangan iman yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim atas putranya Ismail. Jadi gunungan itu mesti memiliki tiga komponen terutama polo kependem. Polo kependem yaitu bohu, petila, intinya menggambarkan tentang masa lalu. Terus kemudian polo kesampar. Polo kesampar yaitu apa yang dihidupkan sekarang. Dan polo kemandung itu harapan atau cita-cita yang mau dihidupkan. Setiap tahun, Keraton Surakarta yang merupakan penerus dinasti Mataram Islam selalu menggelar tiga kali tradisi gerebek untuk memperingati hari besar keagamaan. Di antaranya gerebek besar, gerebek syawal, dan gerebek mulut. Angga Eka melaporkan untuk NET.